Welcome back to my channel, do not forget to subscribe, like, comment, and share Good morning to everyone from the world Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dimanapun anda berada Happy Ramazan, ini sudah separuh Ramazan Ya, insya Allah semuanya diberi kelancaran bagi yang menjalankan And by the way, welcome to my morning talk Ya, morning talk itu apa? Yaitu, ngobrol pagi bersama saya Jadi, konsepnya adalah ngobrol pagi Karena tidak ada kopi, ini masih bulan puasa Sehingga kita ngobrol-ngobrol saja di pagi hari ini By the way, saya masih di Marriott Hotel Ocean Park, Hong Kong Saat ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Untuk subscriber my room viewer saya Insya Allah menuju 500 subscriber Ya, pertama saya ucapkan atas nama pribadi saya, Sri Haryanti Kepada pemirsa semua, viewer, subscriber Maupun yang telah memberikan komen-komen positif ya Di beranda saya, thank you banget ya Terima kasih banyak atas waktu dan juga Apa ya, goresan tangan ya Seperti itu, karena bukan pena ya Tapi menggunakan tangan ya Goresan jari-jari yang apa ya Diikuti pemesanan yang insya Allah positif ya Untuk membangun yang lebih baik ya Saya juga sangat welcome untuk memberikan kritikan atau advice Saya sangat terima kasih sekali Dan saya mohon maaf untuk yang sudah memberikan komen juga di tempat saya Mungkin di beranda saya atau di kolom komen saya Mungkin pada saat saya membalas Mungkin kurang, apa ya Istilahnya kurang memberikan Anda Ini, memuaskan ya Atau kurang membahagiakan ya Pada saat saya membalas Karena itulah keterbacasan waktu saya ya Tapi insya Allah akan saya balas Sepanjang saya masih ada waktu Untuk bisa membalas komen-komen itu Walaupun komen itu saya juga balas Kadang agak sedikit terlambat ya Karena kita tidak bisa langsung Karena by the way juga disini Banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan ya Apalagi di dunia modern ini ya Di dunia digital atau virtual ini Atau apa istilahnya Di dunia apa istilahnya Tadi yang saya bilang social media atau aplikasi-aplikasi Atau dunia entertain ya Yang ada di aplikasi Anda Entah itu tablet, komputer maupun juga mobile phone ya Entah itu dari youtube Entah itu dari facebook, instagram, wechat Bisa juga whatsapp Dan juga tanggo Ada juga banyak ya aplikasi lain yang pada prinsipnya Atau bahkan juga zoom ya So ini adalah sebuah aplikasi yang Notabene tujuan awal adalah untuk connecting to the world Atau menghubungkan kita dengan dunia Seperti itu Atau mengadakan hubungan ya Dengan koneksi atau relasi Istilahnya Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain Entah itu berbentuk pribadi maupun kelompok ya Seperti juga whatsapp group Ada juga zoom Itu juga sudah untuk area kelompok ya Atau komunitas Seperti itu Kembali kita bicara ke youtube channel Thank you banget semuanya Khususnya viewer saya maupun subscriber Yang istilahnya sudah Ataupun yang memberikan komen atau like Atau yang sudah men-share Ini saya terima kasih banyak Sekali lagi dan bahkan berkali-kali Atas effort anda Komplemen anda Yang sudah memberikan waktu luang Sehingga sampai pada saat ini Mungkin menjelang 500 subscriber Bagi youtuber yang sudah sukses Cuma 500 saja Nah tapi saya sangat bersyukur Karena perjalanan saya di youtube ini Tidaklah mudah ya Dalam kondisi yang sibuk bekerja Kita pun ingin ikut juga Di dunia entertainment lainnya Selain adanya facebook, instagram, dan lain sebagainya Tidak ada salahnya Kita pun bisa share Khusus pribadi saya adalah Vlog saya itu masih kondisi ambiar Apa itu ambiar? Gado-gado Ataupun masih mencari jati diri Istilahnya begitu Apa yang harus saya sharekan Tapi anyway Sebetulnya yang saya sharekan itu juga Just in my mind ya Apa yang ada di dalam pikiran Saya sharekan seperti itu Karena tidak bisa kita langsung monoton Seperti itu Juga saya pikir nanti Pemirsa bosan ya Kalau terlalu Sharing informasi Edukasi Kadang mungkin juga Not interesting So Saya juga Sambil sedikit kasih spice Kadang-kadang jalan Kadang-kadang juga Kuliner Atau mungkin vlog masak Dan sebagainya Ataupun Promosi produk Ya And anyway Ini adalah Karena setiap youtuber Itu mempunyai Konten masing-masing ya Dan inilah luar biasanya dunia youtube Uniknya dunia youtube ini Kita itu diberi kebebasan berekspresi Ya Walaupun tetap harus Mengikuti koridor-koridor Atau aturan-aturan Yang diberikan oleh youtube Seperti itu So Anda semua Para pemirsa Para viewer Dan juga para subscriber Tentunya lebih paham Apalagi Viewer saya Ataupun subscriber saya Itu juga Lebih Apa ya Istilahnya lebih sukses Di dunia youtube ini So Saya pun masih banyak belajar Karena belajar itu Terus dan belajar Tidak pernah akan berhenti Dari segala kekurangan Ya Karena belajar itu Juga wajib Dari kita dilahirkan Bahkan Sampai Menjelang keliang lahat pun Kita wajib Ini sudah sunnah rasul ya Kita pun wajib belajar Ya Jadi jangan pernah merasa Bahwa kita itu Cukup ilmu Kita masih banyak Saya pribadi Saya itu masih banyak sekali Ilmu yang harus Saya gali terus Dan harus saya pelajari Dan juga saya aplikasi Karena kita itu Tidak hanya berpikir Dari leher ke bawah Tetapi kita juga harus berpikir Dari leher ke atas Seperti itu So Proses pembelajaran Itu terus Apalagi saya di Dunia youtube ini Istilahnya masih Masih Babat alas Bahasa jawanya Kayak gitu So Saya pun harus banyak belajar juga Ketidaksempurnaan saya Dalam dunia youtube pun Masih banyak sekali Kekurangan Dalam pembuatan editing Pembuatan video Atau mungkin Pembuatan thumbnail Bahkan Ini sudah Hampir satu tahun Saya gak menggunakan thumbnail ya Seperti itu Ya Maaf sekali Pemisah semua Karena memang Mungkin kemalasan Ataukah Ketidaksempatan saya Gitu loh Mungkin kemalasan Itu yang saya bikin Nanti kedepannya Saya akan lebih Baik bikinnya Dan Saya pun Sangat welcome sekali Untuk komen Para pemisah semua Kira-kira Video apa yang baik Untuk saya Ya Seperti itu Tapi sebetulnya Enaknya Uniknya youtube ini Begini Pihak youtube Maupun google Itu memberikan Welcome to everyone Around the world Untuk berekspresi Di dunia Per-youtubean ini Ya Seperti itu Karena Uniknya Uniknya youtube ini Tidak memandang Kelas Kelas apapun Kalau memang sukses Ya Dia pun Bisa menjadi orang Hebat Di youtube ini Ya Bisa mendapatkan Viewer Yang hebat Bisa mendapatkan Iklan Yang besar Ya Bisa mendapatkan Nantinya profit juga Ya Dan uniknya di youtube ini Dari Dengan sosial media Yang lain Adalah apa Itu tadi Welcome to everyone Tanpa memandang Apapun Ya Kemudian Keberuntungan itu Welcome untuk Semuanya Kemudian Kesuksesan pun Bisa didapatkan Untuk kesemuanya Saya pikir Asal itu tadi Di youtube ini Juga perlu Satu hal Yaitu Integritas Seniority Ya Kemudian Loyalty Kemudian Fit Ya Seperti itu Dan juga Kalau dibilang Profesional Tidak juga Ya Karena juga Itu tadi Youtube Tidak memandang Atau iklan pun Tidak memandang Siapa yang Istilahnya Meng Mengupload youtube Itu Ya Disini juga Seorang viewer Atau Subscriber Sangat menentukan Keberhasilan Walaupun Ini tidak 100% Menentukan Karena Juga Iklan Disana Juga Berpegang Peran Ya So Belum Anda pun Bisa sukses Di youtube Karena juga Menggunakan Apa istilahnya Endorsement Dan sebagainya Jadi uniknya Di youtube Dengan dunia lain Memang Sedikit berbeda Ya Atau Aplikasi lain Saya tidak Memberikan Satu statement Ya Tapi paling tidak Inilah Reality Ya Reality Ya Dimana Sekarang dunia Youtube pun Tidak hanya Itu tadi Kalangan politisi Ya Tetapi juga Entertain Ya jelas Dan juga Televisi-televisi Dimanapun Ini pun Sudah Juga Istilahnya Masuk di dunia Youtube Yang Dulunya Youtube ini Mungkin Sebagian hanya Untuk para Musician Atau singer Atau artis Tapi sekarang Welcome Untuk siapapun Ya Banyak sekali Contoh-contoh Yang Memasak Sederhanapun Bisa mendapatkan Merubah Kehidupan Ya Seperti itu Itu banyak sekali Ya But anyway Ini Saya terima kasih Sekali lagi Untuk Viewer Dan subscriber Saya Yang sudah Menonton Ya Dan yang sudah Memberikan Apresiasi Thank you Banget Waktunya Ya Anyway Mudah-mudahan Kedepannya Lebih baik Saya membuat Video Ya Selain itu Juga di dunia Youtube ini Juga kita Connect to the world Ya Hubungan kita Dengan orang lain Bahkan kita itu Tidak tahu Secara Real Ya Istilahnya Secara Face to face Ya Tapi alhamdulillahnya Kita itu ada Connect Ya Istilahnya Kita bisa Berbagi Ya Kita Bisa Bersosialisasi Ya Walaupun Hanya menggunakan Dunia sosial media Kita bisa Berbagi Tidak hanya Istilahnya Di Indonesia Ataupun di Hongkong Bahkan kita bisa Membagikan Rezeki kita Atau share Rezeki Sebagian dari Rezeki kita itu Ke Di luar Daripada Asia Ya Bahkan ke Eropa Bahkan ini sudah Satu bulan yang lalu Ya Sempat juga Saya ke Beberapa titik Di Afrika Ya Semacam Ya Sedikit rezeki Ya dibagikan mereka Di sana juga Nah inilah Dan juga di Beberapa lokasi Di Pakistan Ya Nah itulah Ke Apa ya Istilahnya Rasa Happiness Rasa Bahagia Kita ya Ternyata Bahwa dunia Youtube ini pun Bisa Memberikan Apa satu Hal yang Positif Ya Jangan Dilihat dari Segi negatifnya Saja Kalau Saya pikir Kita itu Harus legau Dengan siapapun Welcome Dan sangat Mengapresiasi Nah dan uniknya lagi Di Youtube Ini apa Kita membutuhkan Orang lain We need to take And give Ya Kita harus memberi Dan juga Harus Mengasih Ya Seperti itu Memberi Dan menerima Sorry Bukan memberi Dan mengasih Memberi dan mengasih Ya sama saya Memberi dan menerima Artinya begini Bukan dalam bentuk Keuangan saja Saya pikir Tapi dalam hal Sebagai contoh Dalam hal Menonton video Kita menonton video Orang lain Ya enggak Nah paling tidak Orang lain menonton video kita Tapi paling tidak Kita pun membantu Paling tidak Kita pun juga Menonton video mereka Karena kita sudah Ditonton Ya Seperti itu Nah uniknya Di dunia Youtube ini juga Kita sangat Mayoritas ya Paling tidak Untuk Dengan Kalau saya lihat sih 50% Maupun 50-50 ya Baik itu yang punya channel Maupun yang tidak punya channel Jadi tidak 100% Dengan Dari orang yang punya Channel Youtube Nah tapi paling tidak Walaupun tidak mempunyai channel Mereka pun bisa menonton video kita Nah ini Luar biasanya Youtube kita ini Supportnya itu banyak sekali Sebetulnya ya But anyway Perjalanan saya sudah Satu tahun Ya Menuju 500 Subscriber Saya sangat Terima kasih sekali Perjalanan yang cukup pelan Alami Natural Organik ya Tapi saya banyak Bersyukur sekali Kepada Allah SWT Dan juga teman-teman semua Yang Sudah Mengikhlaskan Dan meluangkan waktu Untuk bisa Menonton video saya Apapun video yang saya tampilkan Ya But anyway Saya sangat mengharapkan kritikan Very welcome Tidak lupa Saya juga ucapkan Terima kasih Yang sudah teman-teman Yang sudah men-support Ya Di Youtube channel saya Thank you for watching Do not forget to subscribe Like, comment, and share Saya masih di Marriott Hotel Ya saat ini Baru olahraga Olahraga pagi So Happy Ramazan And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you in the next video And Bless morning To everyone Around the world Thank you